Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier setelah berevolusi entah mengapa Pokemon ini malah tidak bisa berbuat apa-apa Setau si dan teman-temannya akhirnya tiba di Wisteria Town dimana Haruka akan berkompetisi dalam Pokemon Contest demi menangkan rebound ketiganya dia melemparkan bola ke udara dan menyuruh munculak menghancurkannya dengan fokus punch Haruka terkesan dengan penampilannya yang kuat namun lucu sangat yakin dia bisa menangkan Pokemon Contest Eevee menunjukkan bahwa dia juga ingin mengikuti Pokemon Contest tapi Haruka mengatakan bahwa mereka perlu lebih banyak latihan terlebih dahulu Satoshi menanyakan Pokemon apalagi yang akan dipakainya nanti dan Haruka menjawab dia akan menggunakan Squirtle sebagai pendamping Pokemonnya sementara itu tekesi sedang dikromuni oleh gadis-gadis cantik dikarenakan mereka suka dengan Bounseli yang imut tak lama kemudian Harley muncul untuk menyampaikan kepada Haruka bahwa dia akan mengalahkannya Haruka tidak gentar sedikitpun dan akan mengalahkan Harley lagi kedua rival tersebut bertukar ke atas sebelum akhirnya pergi untuk mempersiapkan penampilan mereka Haruka merasa sedikit gelisah dan teman-temannya menyarankan agar tetap fokus pada Pokemon Contest Harley yang sedang berjalan-jalan bertemu dengan tim roket tim roket yang tahu Harley adalah musuh buyutan Haruka menawarkan bantuan untuk mengalahkannya dengan syarat Harley juga membantu mereka untuk menangkap Pikachu Harley pun mengenali mereka adalah pecundang yang sering dikalahkan oleh Haruka dan teman-temannya mengatakan dia juga akan menjadi pecundang jika bekerja sama dengan tim roket begitu Harley pergi tim roket yang marah bersumpah Harley akan membayar apa yang dikatakannya barusan singkat cerita Pokemon Contest pun dimulai dimana host menyambut kedatangan para penonton serta memperkenalkan juri yang akan memberi penilaian pada hari ini lagi sing menyuruh Eevee untuk memperhatikan pertunjukan agar dia bisa belajar dari situ langsung saja Haruka diminta untuk tampil dan dia milih Squirtle di putaran pertamanya itu Squirtle menggunakan rapid spin untuk berputar di tengah arena kemudian mencarkan bubble yang dikombinasikan dengan rapid spin tadi sehabis itu dia menggunakan ice beam untuk mecahkan gelembung menutupi panggung dengan es dan pada akhirnya menembakkan ice beam lagi untuk menciptakan air mancur alhasil dia pun dapatkan tepuk tangan Maria dari para juri maupun penonton setelah melewati beberapa pertunjukan akhirnya tiba giliran Harlia naik ke atas panggung dan dia mengeluarkan Ariados Ariados menggunakan spiderweb untuk membuat jaring laba-laba lalu mulai manjat ke atasnya Ariados kemudian melompat dengan tali yang menempel di perutnya berputar-putar sambil membungkus dirinya dengan tali tersebut namun sebelum dia sempat menyelesaikannya tiba-tiba Sonansu jatuh dari langit-langit mengacaukan penampilan Harley satu silen Pikachu yang mengenali Pokemon tersebut segera mengejarnya keluar sementara itu Pokemon kontes tetap dilanjutkan dengan para peserta yang dinyatakan lolos ke babak berikutnya Harley menyampaikan bahwa dia sudah sangat tidak sabar untuk mengalahkan Haruka namun Haruka kurang yakin dengan perkataannya itu karena penampilan Harley tadi merupakan yang terburuk diantara pertemuan mereka Harley mendengarnya sangat kesal di pertandingan berikutnya Haruka memilih Muncilak untuk bertarung melawan politon Muncilak menembakkan solar beam yang mengalahkan lawannya hanya dengan satu serangan saja teman-temannya pun menyadari Haruka telah berkembang pesat sementara Harley yang juga menyaksikannya terlihat biasa-biasa saja beralih ke tim roket yang mulai mencuri Pokemon milik orang-orang Satoshi dan Pikachu menemukan tim roket dan pertanyakan apa yang sedang mereka lakukan tim roket mengaku mereka sedang membantu Haruka untuk menangkan pertandingannya dengan cara mencuri semua Pokemon peserta namun Satoshi yang kurang setuju dengan cara yang licik itu memberitakan Pikachu Thunderbolt untuk meletakkan tim roket singkat cerita Haruka dan Harley dinyatakan lolos ke babak final yang mana mereka berdua juga pernah bertanding di beberapa Pokemon kontes sebelumnya Haruka melarakan Muncilak sedangkan Harley menggunakan Octillery ketika muncilak hendak menggunakan Focus Punch Octillery melompat tinggi di udara dan darat di atasnya Octillery menjengkram lawannya itu dengan sangat kuat sehingga sangat sulit untuk dilepaskan kemudian dia menggunakan Octa Zoka untuk meledakan muncilak yang kini tersyukur di tanah saat muncilak hendak membalasnya Octillery menyerangnya dengan slow bomb terlebih dahulu untuk menjatuhkannya Haruka empani kemudian memberitakan muncilak metronom yang pada awalnya sama sekali tidak berpengaruh terhadap Octillery namun beberapa saat kemudian serangan itu mengenai Octillery bahkan setelah serangan yang fatal itu Haruka tertinggal jauh poinnya daripada Harley Harley menggunakan kesempatan ini untuk menesterhatkan Octillery teman-temannya pun melesak Haruka untuk mengakhiri pertandingan ini sebelum Octillery itu bangkit lagi mengikuti saran dari teman-temannya Haruka pun beritakan menjelak kombo tackle dan focus punch yang mengurangi poin Harley sampai sisa sedikit akan tetapi Harley yang telah memperhitungkan segalanya memberitakan Octillery menembakkan Octa Zoka dari jarak yang dekat alhasil menjelak pun tumbang dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan Harley menangkan Pokemon kontes mendapatkan Ribbon keempatnya menjelang sore harinya Haruka mengedakan makanan kepada Pokemonnya atas hasil kerja kerasnya teman-temannya segera menyemangatinya Bodhiya telah melakukan yang terbaik Harli pun heran mengapa rivalnya itu dikelilingi banyak orang yang baik setelah itu Lilian memberikan brosur Pokemon kontes yang akan diadakan di kota berikutnya selain itu juga ada surat dari seseorang yang tidak dikenal yang menunggu kedatangan Haruka dan Haruka pun tahu siapa orang tersebut Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju Kristen Island untuk mengikuti Pokemon kontes berikutnya namun karena saat itu kapalnya masih belum berangkat mereka pun mampir dulu ke pulau yang ada di dekat situ sesampainya di sana Satoshi dan kawan-kawan memberikan seluruh Pokemonnya untuk diajak bermain bola rumput mantul ke arah Donpan yang berasal dari bayi Reinhold yang sedang bermain di dekatnya Donpan yang mengira dia juga diajak bermain segera menghampiri mereka namun Rehon itu malah lari ketakutan sedangkan hidupnya yang menyangka Donpan itu berniat menyerang anak-anaknya berlari mengejarnya Donpan yang kalah jumlah pun milih melarikan diri Satoshi dan kawan-kawan yang melihat Donpan itu sedang dikejar-kejar sekarang juga ikut-ikutan dan kabur namun tak lama kemudian Suster Joy datang pemerintahkan Meganium untuk menenangkan Pokemon yang mengamuk ketika keadaannya sudah aman Suster Joy menanyakan apa yang sudah mereka lakukan di pulau ini namun Takeshi sama sekali tidak peduli dan mengatakan Suster Joy adalah bidadari tercantik yang pernah dia lihat seketika Helennya buyar Satmasatom jewer kupingnya dan menyeretnya ke belakang ya guys ya setelah ngobrol sebentar barulah mereka menyadari Grofile telah menghilang ternyata dia berada di bawah pohon dan sedang berhadapan dengan Trofius Suster Joy bilang Trofius menandai pohon itu sebagai wilayahnya dan akan menyerang siapapun yang mencoba mendekatinya alhasil terjadilah pertempuran antar Grofile versus Trofius Grofile berupaya menyerang duluan agak tetapi Trofius mengalahnya dengan Steel Wing dan mindatkan Judy dengan gas untuk menjatuhkan Grofile Trofius masih terus mengujani musuhnya dengan Razor Link sehingga Grofile sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa Suster Joy menyadari betapa berbaiknya situasi tersebut memerintahkan Meganium untuk menghentikan pertarungan itu akhirnya setelah Meganium mengingatkan untuk jangan bertarung lagi Trofius pun menuruti perintahnya Suster Joy mengatakan ini sudah sering terjadi dan hanya Meganium lah yang mampu menenangkan Amara Trofius dengan Grofile yang terluka parah akibat pertempuran tadi mereka pun segera membawanya ke Pokemon Center untuk diberi perawatan tanpa sepengetahuan mereka ada tim roket mengintai dari balik semak-semak berencana untuk menangkap Trofius yang ditinggalkan sendirian Pokemon itu akan sangat cocok untuk menemani bos mereka akhirnya Nyasuh pun menanyakan apa yang diinginkan oleh Trofius rupanya dia menyukai Meganium dan akan melakukan apa saja agar bisa dekat dengannya tim roket pun memutuskan untuk menangkap mereka berdua sekaligus berpindah ke Pokemon Center dimana Meganium menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Grofile yang tidak mendadak langsung jatuh cinta pada Pokemon tersebut selesipun heran mengapa muka Pokemonnya menjadi merah meskipun teman-temannya menjelaskan bahwa Grofile sedang dimabuk Asmara mereka pun meninggalkan ruangan sebagai Grofile bisa beristirahat dengan tenang tapi Grofile yang mengingat kekalannya memutuskan untuk bertarung lagi melawan Trofius saat yang bersamaan tim roket merobos masuk ke Pokemon Center untuk mencuri Meganium sosial dan kawan-kawan yang melihatnya segera mengejar tim roket di sisi lain Grofile kembali untuk berhadapan dengan Trofius sekali lagi Trofius menyerang duluan dengan mengkombo berapa move untuk menjatuhkan Grofile saat Grofile merasa terpojol tiba-tiba dia ingat dengan pujaan hatinya hal ini membuatnya semakin bersemangat dan manjat ke atas pohon dengan cepatnya dari atas sana dia menembakkan balesit yang mengenai telak musuhnya Grofile pun mengakhiri pertarungan tersebut dengan leaflet sehingga Trofius pun dapat dikalahkan tim roket yang dikejar-kejar juga telah sampai di bobot Meganium yang terlihat khawatir segera mampiri mereka alih-alih meluk Grofile Meganium melewatinya begitu saja dan malah menghatirkan Trofius yang terluka Meganium menyembuhkan Trofius itu dan setelahnya mereka pun mulai bermesraan layaknya pasangan Grofile yang tersanggup melihat pemandangan tersebut langsung bertekuk lutut Satoshi mengira Grofile telah dikalahkan lagi kenyataannya dia malah menang tapi sebagai gantinya kehilangan cintanya Takeshi menyatakan Grofile itu sakit hati setelah menyaksikan Meganium bersama dengan Trofius namun Satoshi yang kurang paham dengan cinta-cintaan mengatakan apa salahnya jika Grofile menyaksikan hal tersebut tim roket yang melihat adanya kesempatan langsung menangkap Pokemon yang tidak berdaya terlepas dari rasa sakit yang diterimanya Grofile bangkit lagi untuk menyelamatkan Meganium Satoshi dan kawan-kawan pun menyaksikan dengan jelas Grofile itu akhirnya berevolusi menjadi Septile Satoshi yang bangga dengan perubahan tersebut langsung merintahkan Grofile menyerang tim roket namun tim roket mengirimkan Seviver dan Kaknya untuk menghentikan Septile sekali lagi Satoshi merintahkan Septile balance scene yang entah kenapa dia tidak bisa mengeluarkan move-nya Satoshi menggantinya dengan lip-blade namun serangan Septile sama sekali tidak berfungsi Satoshi semakin kebingungan sebenarnya apa yang terjadi dengan Septile sebaliknya tim roket yang merasa diuntungkan mulai mengeroyok Septile tanpa ampun akhirnya karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi Satoshi pemerintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menjatuhkan tim roket Suster Joy menghatirkan Pokemonnya berlari mendekati Meganium dan Tropius untuk memastikan mereka baik-baik saja sementara tim roket naik ke atas belakang udara bersiap melarikan diri namun Meganium dan Tropius melangkah maju untuk menghentikan mereka mengkombo Razor Lip dan Gas untuk mengalahkan tim roket ketika Andak berangkat lagi Satoshi menanyakan mengapa Septile tidak bisa menggunakan move dan berniat meninggalkannya di Pokemon Center karena mengira dia masih sakit tapi Suster Joy mengkonfirmasi bahwa Pokemonnya itu sudah pulih sutunya mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan Septile tidak mampu mengharapkan move dan sebagai trainer dari Pokemon tersebut hanya Satoshi lain bisa menyelesaikan masalah ini beberapa saat kemudian Satoshi dan kawan-kawan berlayar menuju pulau berikutnya sambil mikirkan cara agar Septile bisa kembali seperti sedia kalah Penempat 4 Berhin kemudian of 19 ber Girid Berh Samp sau Berh Samp talented